Input PLN saya hidupkan, 1, 2, 3 Ini PLN sudah hidup Disini ngecas Disini kedip Kalau tadi kan tidak kedip atau kedip lambat Kalau ngecas dia kedip cepat Ngecasnya nanti sampai berhenti sampai berapa volt Yang ngatur ini HVD Dia kalau nyampe di 28,5 Dia akan stop charging Stop charging lampu merahnya ini mati Karena nilai 28,5 ini yang dimasukkan Terus kembali ngecas itu di 25,5 Pagi Pak Markus Lahewa Pesanan panel backup 2024 volt Include charger PLN Nah ini selesai Pak ya Ini tak simulasikan beban penuh 2000 watt Beban pertama Ini running hot gun 1,5 KW 1500 Terus kompor Kompor listrik 1,8 KW 1800 Yang sisi sini ya Kemudian ini saya tambahin Air dryer 1,2,1 KW 2100 Speed saya naikkan Overload Kelebihan beban Nanti beberapa detik Hidup lagi Ini desain ano pak Nanti jangka panjang bisa nambahin PLTS Kalau yang baru panel backup saya desain seperti ini Jadi beda sama desain yang lama Nah hidup lagi Kemudian dalemannya juga beda Dalemannya disini pakai trafo turuit Ini sisi inverternya Ini sisi charger Ini sisi ATS nya Jadi lebih bagus daripada desain yang Dulu-dulu Ini mulai tak coba dulu Nah ini Beban masih belum ada ya Jadi ini jalan PLN Karena PLN nya belum mati Selektor prioritasnya Arah PLN PLN padam Pindah ke PLTS Nah nanti Kalau misal ada solar panel Nanti prioritasnya Ke arah PLTS atau inverter Karena belum ada solar panel Ngecasnya pakai PLN Ya arah ke PLN Nah ini PLN Tak matikan Ini sisi input PLN Ini PLN mati Nah dia pindah ke PLTS Yang merah itu Misal PLN hidup Jadi dia akan prioritas ke PLN Nah ini tak matikan Terus tak coba beban Charger Ngecas motor listrik Ini charger kurang lebih Ini seribu watt Nah ini watt nya Power ini ya 5 watt Ini naik-naik Nah mulai hidup 400 600 900 1 KW Seribuan watt Nanti tutorialnya Kalau pas turun Ini tak coba Sampai Kurang lebih 1 KWH Ini masih Ini masih 48 WH Atau 0,04 KWH Nanti WH ini berubah Ke KWH Ini sudah dicoba Sampai 1 KWH Nah lihat Nah lihat Nah ini Ini 1 KWH Ini running 700an watt Saat ini running PLTS Lah PLN nya Karena masih Padam Terus charger Disini Disini memang Kelihatannya ngecas Tapi dia Nggak ngecas Ini kan inputan Dari PLN Nanti kalau ngecas Disini Lampu sebelah ini Charging ini Kedip Dia kalau Kalau selama Kemasukan CCDC Ya dia gerak Padahal PLN nya Ini nggak ada inputan Dari PLN Nah terus sekarang Ini PLN nya hidup Ini kan running Inverter Atau PLTS Ini inverter Saya nyalakan Input PLN Saya hidupkan 1 2 3 Ini PLN Sudah hidup Disini ngecas Nah disini Kedip Kalau tadi kan Nggak kedip Atau kedip Lambat Kalau ngecas Dia kedip Cepat Ngecasnya nanti Sampai berhenti Sampai berapa Volt Yang ngatur ini HVD Dia kalau nyampe Di 28,5 Dia akan Stop charging Stop charging Lampu merahnya Ini mati Karena nilai 28,5 Ini yang Dimasukkan Terus kembali Ngecas Itu di 25,5 Jadi nilai ini Makanya saya kasih ini Biar nggak Membingungkan orang Ini nilai referensi Kemudian Jika PLN padam Ini kuat Berapa jam Saya nggak tahu Kalau masalah itu Tergantung Beban rumah Dan Baterai disana Yang dipakai Berhentinya Nanti Berapa jam Nggak tahu Tapi Tahunya nanti Sampai tegangan 23,0 Terbaca di LVD Karena ini Nilai yang dimasukkan Nah ini 23,0 Kalau tegangan Dipakai Turun 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 Sampai 23,0 Ya otomatis Mati Mati semua Kalau PLN hidup Nanti ya Akan ngecas Otomatis lagi Berhenti ngecas Sampai di 28,5 Panduannya Ada disini ya Nanti sambil Dibaca Terus Lain-lain Nah ini Settingan ini pak Settingan Baterai VRL A Tapi ini Saya nyobanya Pakai Leif Pompat Litium Ini Saya matikan Mau saya Simulasikan Untuk Menyalakan Disini pak Sudah ada Panduan ya Nanti dibaca Disini Cara Pemasangan Cara Menyalakan Cara Mematikan Eksimasi Waktu Jalur Koneksi Dulu Jalur Koneksi Ini Ini Ada tulisan Yang bagian Bawah Terminal Ini Sisi Baterai Kemudian Ini Sisi Beban Ini Sisi PLN Jadi Ada Inputan PLN Sini Sebenarnya Sama Kayak Yang Yang Lama Dulu Terus MCB Semuanya Off Ya MCB Inverter MCB Beban MCB Charger Off Selektor Arah PLN Inverter Arah Off Nah Saat Ini Inputan PLN Sudah Masuk Pak Ya Itu Nyala Hijau Tapi Backup Belum Dinyalakan Langkah 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 Disini Disini Ada Nyalakan MCB Charger Ya Hidup Kemudian Nyalakan Baterai MCB Inverter Ya Hidup Kemudian Nyalakan Inverter MCB MCB Beban MCB Beban Tadi Hidup Dulu Supaya Lampu Rumah Hidup Setelah Itu Nanti Bisa Disimulasikan PLN Dimatikan PLN Ini Dimatikan Nanti Pindah Ini Pindah Cuman Itu Aja Lebih Simple Daripada PLTS Pokoknya Panduannya Ada disini Pak Nanti Sambil Dibaca Terus Ini 24V Berarti Nanti Baterainya Diseri 2 Baterainya 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 Dibaca 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 Terima kasih.